Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel anak emak Jadi teman-teman hari ini aku sedang berada di Salah satu lokasi yang Bagus banget teman-teman Dan ya Kalau teman-teman lihat Ini tuh adalah Perkebunan di pinggir kota Dan ini Masuk ke wilayah kota teman-teman Memang bener-bener kota Kalau di tempat aku tuh di ujung kota Nah tetapi wilayah ini tuh Masih masuk ke wilayah kota Lubuk Lingdal Ini tuh Cuacanya masih alami teman-teman Situasinya Situasi dan kondisi Dan itu ada orang lagi bikin konten Nah ini ada tanaman jagung Jadi disini aku mau ajak teman-teman Untuk melihat salah satu pondok Yang bagus banget teman-teman Karena dia itu terletak di pinggiran sungai Jadi disini tuh banyak banget Pondok-pondok Pondok-pondok kebun Atau rumah kebun Ini adalah salah satunya Disini Kita lihat dulu Cuman ini gak ada orangnya Ini rumah kebun teman-teman Rumah minimalis Ini rumah dengan ukuran Berapa ya Dua kali dua kayaknya Atau dua kali tiga Cuman gak ada orangnya Jadi kita gak bisa Lihat-lihat daerah yang lebih Privacy lah Itu juga digembok Orangnya gak ada Ini ada tempat duduknya Tapi tujuan aku Bukan di daerah sini teman-teman Tapi di daerah situ Itu kalau teman-teman lihat Itu ada Salah satu Pondok Atau rumah kebun Yang itu tuh Bagus banget Dan tadi juga Aku udah sempet izin Sama kakak pemilik rumah Cuman kalau orangnya Yang pemiliknya itu Emang dia udah pulang Karena ini aku datangnya itu Udah agak sore Sayangnya kita gak bisa Masuk ke dalam teman-teman Karena ya orangnya udah pulang Dan Wah bagus banget teman-teman Ini banyak Tanaman jagung Dan ini tuh kayaknya Baru usia Dua minggu atau tiga mingguan Ini sampai satu bulan Mungkin Juga ada tanaman jagung Nah ini adalah Rumah kebunnya Aduh Astagfirullah Cuman sayangnya Kita gak bisa naik Tapi kayaknya bisa naik Cuman gak bisa Lihat ke bagian dalamnya Teman-teman Jadi ini dengan ukuran 3x4 kayaknya Bagian Bangunan dalam Bagian ruangannya lah Cuman kalau balkonnya itu Lebih lebar lagi Dan kita coba naik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini tuh Koko banget Enak banget daerah sini Dan dia tuh Udah ada listriknya dong Udah ada listriknya Ini balkonnya juga luas Balkonnya juga luas Dan dari sini Kita bisa lihat Pemandangan Nah teman-teman Jadi kenapa aku disini Kenapa aku kesini Karena aku tuh stress Di pondok Jadi aku tuh Tiap hari tuh ke kebun Teman-teman Stress di kebun Karena ya Kalau teman-teman Lihat situasi di kebun aku tuh Kayaknya enak Tenang Damai Cuman pikiran Ya situasinya memang kayak gitu Cuman Situasi disini tuh beda teman-teman Karena aku tuh stress banget Disitu tuh banyak banget pikiran Yang jadi pikiran itu Terutama tanaman Terus juga situasi disana tuh Ya tanamannya itu Banyak yang mati teman-teman Jadi Situasinya tenang Tapi Diri aku tuh gak tenang Karena banyak pikiran Dan sekarang tuh Kenapa aku Gak bikin video di pondok hari ini Karena tadi sebenarnya udah ke pondok Udah bikin Udah Bersihin sebagian rumput Dan kasih makan ikan Tapi Ya aku pulang Dan gak aku bikin video Karena Itu gak terlalu lama disana teman-teman Jadi aku cari Ketenangan disini sebentar Sekalian aku mau Lihat Situasi di daerah-daerah sekitarku Tentunya Di daerah kota Lubuk Linggau Dan ini juga Banyak saran juga dari teman-teman Coba tanyain tentang tanaman Kepada beberapa petani Di daerah situ Nah Ini aku tujuannya kesini Itu mau nanya-nanya Kayak gitu Mau cari Cari-cari ilmu lah teman-teman Tambah-tambahan Nah Tapi Orangnya disini ternyata udah pulang Jadi kita gak bisa Bertemu dengan orangnya Hanya bertemu dengan kakak Si pemilik pondok ini Dan tadi sudah minta izin juga Untuk Bikin video disini Dan alhamdulillah Dapet izin Cuman sayangnya itu tadi Gak ketemu Nah kenapa aku bilang disini tuh enak teman-teman Disini tuh daerahnya Kayak gini Tinggir sungai Tuh Kalau teman-teman lihat Ini adalah sungai terbesar Dan terpanjang Di daerah kota Lubuklinggau Atau Iya di daerah sini lah teman-teman Dan aku ajak teman-teman Di daerah situ Ada burung juga Ini tuh luas banget bawahnya Banyak kaneman Nah jadi aku kesini untuk ngilangi stres Ngilangi suntuk Sekalian cari-cari pengalaman juga Terus yang kedua itu Aku sekalian bikin konten Untuk channelku yang kedua Channel mainan teman-teman Jangan lupa subscribe Dan kebetulan aku juga bersama temanku Ya sekalian bikin-bikin konten juga Mereka Jadi ya tepat banget waktunya Liburan Ngilangi jenuh Dan bikin konten Dan situ ada orang lagi mancing Oh teman-teman Jadi ini adalah sungai Klingi Satu-satunya sungai terbesar dan terpanjang Di kota Lubuk Linggau Nah ini tuh di pinggir kota teman-teman Jadi Situ ada hotel Hotel bintang 4 Atau bintang 3 Pokoknya itu tuh hotel yang Lumayan besar daerah sini teman-teman Sana tuh kota besar Sana tuh banyak rumah Ada jalan raya juga Jalan utama Dan di belakangnya ini Tepatnya di daerah sini Yaitu adalah Perkebunan Ini nih pulau Ini nih perkebunannya Dan disana Ada buah Entah apa itu Bismillahirrahmanirrahim Tuh Ada orang mancing teman-teman Cuma gak keliatan mungkin Suara berisik itu adalah Suara Burung malet Ya begitulah Ini nih Ada banyak buah Buah apa ya Tuh Tuh teman-teman Kira-kira Kalian tau gak Ini buah apa Baunya Masam Ya sayangnya disini Kita gak ketemu sama Pemilik lahan Teman-teman Jadi jarak dari sini Ke rumahku Itu kurang lebih Sekitar 15 menit Tapi kalau dari jarak ini Ke pondok harapanku Itu kurang lebih 20 menit Ya agak jauh teman-teman Cuma kalau dari rumah itu deket Dan Kita masukin hutan bambu Barang mancing Ini nih Bagian bambu-bambu Koneknya Darang lagi bikin konten Oke teman-teman Jadi ini adalah situasi Dan kondisi malam hari Di pondok ini Cuma dia gelap teman-teman Karena dia udah malam Dan Hujan udah redah Jadi tadi mau pulang Tapi hujan terus Pondoknya Kosong Itu hotelnya teman-teman Hotel yang aku tunjuk tadi Hotel bintang Berapa itu Gak tau aku Pokoknya hotelnya Hotel bagus Dan ini Teman-teman ku Abis bikin konten Arisan Toso Acong Apa nih namanya Cenggaul Jadi abis bikin konten disini Jangan lupa subscribe Untuk channel anak-anak Geber mainan Geber mainan Mobil IAN Mobil IAN Dan channel aku yang baru Mainan anak emak Ya Hanya untuk hiburan teman-teman Menghilangkan penat Stres Untuk Jadi bikin konten Geber mainan Oke teman-teman Jadi videonya sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungan untuk channel Mainan Subscribe aja teman-teman Walaupun mungkin beda konsep Beda konten Beda isinya Ya Bantu subscribe aja teman-teman Untuk ngejar target Oke teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video Khususannya Bye-bye Dan balik ya Bye 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 Bye